Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman gimana kabarnya hari ini mudah-mudahan sehat selalu ya teman-teman ya mudah-mudahan sehat selalu nah oke temungkin teman-teman udah lihat ya di video yang sudah saya upload yaitu tutorial untuk ukli ya teman-teman ya yang baru saya upload dan yang dua hari yang lalu itu tes akurasi sementara teman-teman ya jadi kemarin ya nyoba aja udah penasaran kan jadi saya tes aja ternyata ya groupingnya udah lumayan bagus oke jadi di video ini saya akan membuatkan tutorial tips dan trik bagaimana caranya memaksimalkan akurasi sesuai dengan berat mimis yang kita gunakan nah ini teman-teman ya saya contohkan contohnya gini nonton di saat teman-teman memakai mimis yang 12 green oke di 0 kan bagus kan kemudian teman-teman memakai mimis yang hanya 8 atau 10 green tiba-tiba berubah nah disitulah perubahan akurasi tersebut jadi disini nanti akan saya buatkan tutorialnya bagaimana caranya memaksimalkan akurasi sesuai dengan berat mimis yang kita gunakan gitu jadi eh akurasinya maksimal teman-teman ya jadi hantaman ke target itu juga maksimal gitu nah oke seperti apa tentunya tonton terus sampai selesai teman-teman ya jangan skip biar teman-teman paham apa yang saya jelaskan kemudian teman-teman bisa aplikasikan ke unit teman-teman oke ya jaraknya ini memang saya ambil jaraknya lebih dekat ya 20 meter aja karena ini untuk tutorial biar viewnya terang teman-teman ya nanti kalau nggak jelas seperti yang kemarin-kemarin ya terlalu jauh ya jadi nggak begitu nampak jadi ini sengaja saya hanya dekat 20 ya itu 20 ya jadi biasanya saya akan di depan agak di depan rumah sana ya Nah ini saya disini nah jadi nih saya saya maju 10 meter sana 20 ya ini belum saya zirukan ya ini kebetulan ada unit service jadi sekalian aja saya pakai ya buat tutorialnya nah ini akan saya zirukan dulu nanti akan saya tunjukkan Bagaimana caranya memaksimalkan akurasi sesuai dengan berat mimis Oke kita lanjut ke moncam kita punya itu temen-temen bisa nampak lah itu ada titik kayak ada titik coba akan saya zirukan dulu temen-temen ya akan saya zirukan dulu ini jaraknya 20 meter Oh akan saya zirukan ke yang bawah dulu dulu ya Oke Bismillah Oke perkenaannya di atas temen-temen ya di atas berarti kurang ke atas ya kurang ke atas berapa setengah detil Oke kita tes lagi Nah oke perkenaannya ke kanan temen-temen ya ke kanan Oke kita tes lagi sekali lagi Oke udah pas temen-temen ya maklum mimis lokal ya yang tadi tuh larinya ke kiri Nah oke temen-temen ya kita akan tes yang di atas ini titik yang di atas ini ya Nah caranya gini temen-temen zirukan setelah temen-temen temen-temen zirukan kan ini udah zero contohnya mungkin di unit temen-temen sudah temen-temen zirukan kemudian lakukan tembakan lagi pada posisi yang berbeda Oke ini dia temen-temen ya Oke temen-temen ya perkenanya disitu ya Oke tidak usah kita rubah Oke kemudian kita lakukan penambahan power temen-temen ya kita lakukan penambahan power Oke Nah biar real Oke ini akan saya lakukan penambahan power dua putaran temen-temen ya dua putaran Oke satu oke nampak temen-temen ya satu dua oke temen-temen ya gini ada ini ya Oke sekarang kita tes tes kita tembakkan lagi ke sasaran yang tadi gimana perkenaannya oke kita tes ke sasaran zero yang di atas temen-temen ya ini akan saya ambil ke zero juga apabila nanti mimisnya naik ke atas itu tandanya akurasinya belum maksimal sesuai dengan berat mimis temen-temen oke temen-temen ya ke atas temen-temen bisa lihat ya Oke itu dia ada di atas Oke kita kita ulangi lagi nah oke temen-temen ya ada di atas oke temen-temen nah ini tandanya temen-temen settingan power yang yang pertama itu belum eh maksimal settingan power yang pertama tadi itu belum menjadikan akurasinya maksimal dengan sesuai dengan berat mimis gitu jadi akurasinya belum maksimal sesuai dengan berat mimis nah makanya power harus kita tambah jadi seperti itu temen-temen ya ini perkenaannya mimisnya di atas dia naik ke atas begitu power kita tambah dia naik ke atas nah dengan seperti ini kita lakukan zero ulang temen-temen kita lakukan zero ulang kemudian apabila sudah zero coba dinaikkan lagi ini tadi saya naikkan dua putaran ya Nah mungkin temen-temen bisa ngetes dinaikkan dua putaran atau satu putaran apabila perkenaannya mimisnya kemudian ke atas setelah power dinaikkan berarti akurasinya belum maksimal sesuai dengan berat mimis jadi power yang kita pakai di mimis kita ini itu belum maksimal nah ini mimis yang saya gunakan ini jawara eh kok jawara ini mimis yang saya gunakan ini jaguar maktum temen-temen ya Nah itu posisinya ada di atas temen-temen ya udah jelas dia naik ke atas nah oke sekarang akan saya zero kan saya zero kan ulang oke ke kanan sedikit nah oke temen-temen ya sekarang kita tes kita tembakan lagi oke temen-temen ya pas di zero temen-temen ya oke kita tes ya kita tes ke medsil ini mungkin temen-temen nggak nampak ya tapi dari sini remang-remang juga sih karena catnya hilang oke temen-temen ya temen-temen bisa lihat nah jadi seperti itu temen-temen ya nanti akan saya jelaskan disana oke temen-temen ya ini tadi jadi tadi udah saya saya naikkan powernya dua putaran kita sekarang lanjut mendekat ini untuk praktek 20 meter temen-temen ya jaraknya jadi nggak usah jauh-jauh nah oke temen-temen ya jadi tadi setelah di zero kan saya menembak membidik ini dia perkenaan disini oke kemudian saya tes saya naikkan powernya dia naik ke atas mimisnya setelah itu saya tembakan lagi perkenaannya masih disini ya dua kali ya oke temen-temen ya nah kemudian saya tes medsil yang ini perkenaannya ini temen-temen ya udah nampak ini bekasnya di tengah ini di tengah ini bekasnya temen-temen ya ini ini baru ini nah oke temen-temen ya disini akan saya jelaskan kenapa bisa seperti itu di bumi ini ada namanya gaya gravitasi bumi temen-temen ya nah jadi apabila power kita itu tidak maksimal sesuai dengan berat mimis yang kita gunakan maka eh daya tarik gravitasi bumi ini itu lebih kuat sehingga mimis itu melengkung nah melengkung jadi disaat kita itu memaksimalkan power atau menaikkan power maka powernya akan lebih laju dan eh daya gravitasi bumi ini dia cenderung eh agak lebih kalah nah karena apa karena yang namanya ini kecepatan apabila suatu benda ya ini temen-temen ya ilmu fisika ini apabila suatu benda melaju dengan cepat maka daya tarik gravitasi bumi itu lebih rendah nah apabila suatu benda itu kecepatannya lambat maka daya tarik gravitasi bumi itu lebih tinggi nah jadi seperti itu nah makanya kejadiannya seperti ini temen-temen ya nah disaat kita zero eh udah zero kita tambah powernya kemudian perkenaannya naik nah jadi mimis yang pertama tadi itu itu melengkung temen-temen masih melengkung masih kalah eh sama gravitasi bumi nah setelah kita tambahkan lagi powernya kecepatannya lebih laju lagi maka dia gravitasi buminya itu lebih rendah nah jadi seperti itulah penjelasannya jadi kalau suatu benda itu semakin laju dia maka gravitasi buminya semakin rendah nah jadi seperti itu ya nah jadi inilah perkenaannya tadi temen-temen bisa lihat tadi ya makanya buat temen-temen yang mau memaksimalkan akurasinya sesuai dengan berat mimis lakukan seperti ini nah jadi seperti itu di saat temen-temen zero sudah zero kita kan memang tidak tahu ini kita tahunya kan kemana perkenaan mimis kita zero pas udah selesai tapi kita nggak tahu bahwasannya maksimal akurasi sesuai dengan berat mimis itu belum belum dapat gitu jadi kalau sudah seperti ini itu sudah dapat nah karena apa karena kalau ini temen-temen naikkan lagi begitu dia udah naik temen ya pertama temen-temen zero nitik kemudian temen-temen naikkan powernya terserah temen-temen naikkan itu berapa karena saya tidak menganjurkan dua atau tiga atau berapa disini tadi saya hanya mengetes dua temen ya jadi kalau unit temen-temen kan pastinya beda pair temen-temen pair hammernya juga beda mungkin pair hammer temen-temen lebih keras mungkin dengan menaikkan satu putaran saja powernya mungkin udah dapat gitu ya nah jadi temen-temen harus mencoba sendiri nah jadi seperti itu temen-temen ya jadi seandainya temen-temen itu memaksimalkan akurasi sesuai dengan berat mimis jadi lakukan seperti ini yang saya lakukan kalau temen-temen naikkan itu dia tidak tidak mau naik berarti udah udah maksimal akurasi sesuai dengan berat mimis udah maksimal akurasi dan juga powernya sesuai dengan berat mimis kalau temen-temen paksa naikkan maka dia akan agak grouping jadinya begitu temen-temen naikkan lagi dia akan ngacak karena apa karena powernya terlalu besar tidak sesuai tidak sebanding dengan berat mimis yang temen-temen gunakan nah jadi ini kalau saya naikkan lagi ini pasti akan ngacak mimis yang saya gunakan 12 green ya jaguar magnum ini kalau saya naikkan lagi ini pasti ngacak karena udah gak sesuai power dengan berat mimisnya makanya untuk memaksimalkan itu seperti itu temen-temen bisa naikkan terus gak masalah intinya kalau dia makin grouping makin grouping terus makin ngacak berarti maksimal udah turunkan lagi powernya sampai ke grouping nah ataupun seperti ini ini udah bisa dibilang niti temen-temen ya temen-temen ya nah jadi seperti itu kalau selanya ya ini berdampingan temen-temen lah bekas perkenaannya ya jadi itu ya karena goyang itu udah wajar nah jadi seperti itu temen-temen ya nah mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini temen-temen bisa paham ya kalau nggak paham gampang capri aja wsa ya kan udah banyak temen-temen yang jabri saya Alhamdulillah terima kasih buat temen-temen semua yang udah jabri saya mudah-mudahan saya bisa membantu temen-temen semua ya nah temen-temen ya jadi sampai disini aja videonya buat yang baru gabung ya mungkin belum tahu baru nonton video ini nah jadi admin channel jalur CPU itu mudah dihubungi kalau temen-temen itu ada masalah pada senapan silakan jabri saya atau mungkin temen-temen lihat video saya kurang jelas jabri aja gampang kan nggak susah-susah jadi ilmunya itu nggak terputus gitu aja nah buat temen-temen yang udah lama gabung saya ucapkan terima kasih sehat selalu buat temen-temen semua dimudahkan segala urusannya rezeki dilepaskan amin Allahumma amin oke sampai disini aja videonya seandainya ada kesalahan ada kata-kata yang salah atau mungkin salah review dulu ya saya mohon maaf saya sudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hunting lintas Sumatera selamat menikmati selamat menikmati